Judul FTV dengan pemeran beda-beda, nyambungin itunya kan cukup singkat, chemistry-nya. Karena gak kayak film kan? Biasanya saya observasi dulu lawan mainnya siapa. Jadi lu butuh nama, gue main sama siapa. Iya gitu, gue cerita dulu lawan mainnya siapa gitu, terus abis itu gue tonton dulu biasanya FTV terakhirnya atau dia main film atau apa gitu, terakhir seperti apa acting bisnis dia gitu, jadi gue ngikutin dari situ aja. Tapi lu gue liat kira-kira mirip kayak terkurian. Guru saya memang itu. Pernah adegan-adegan berat gak di FTV? Kayak ngangkat gelas 12 kilo. Itu berat banget sih. Berat banget gitu. Yoke. I am. Tapi kan di FTV enaknya kalau misalnya udah cocok, biasanya kan dibawa terus ya. Jadi misalnya Ejak, partner yang paling sering siapa gitu ya. Yang sama Esti misalnya, udah chemistry-nya oke, ganti judul dia lagi, ganti judul dia lagi gitu gak sih? Enggak sih, sekarang udah ganti-ganti. Jadi gak harus sama dia terus gitu. Lu kan ketemu beberapa generasi dong? Termasuk generasi yang baru-baru. Sekarang gak apa-apa. Ah, tua sekali saya. Iya. Apa kerasi loh, Bapak suka. Lu bisa ngerasain ininya gak sih? Jadi perbedaan yang main sama yang seangkatan kita dulu sama yang baru-baru sekarang. Berasa banget. Apa bedanya? Bedanya sekarang banyak yang gak reading ya. Oh banyak yang gak reading. Banyak yang gak. Baca skenario dulu gitu. Tapi bukan berarti apa ya, semuanya gak ya. Tapi sebagian lagi. Eh, menurut lu kalau ada orang dikasih skenario gak dibaca tuh gimana ya? Lu sebagai aktor kesal gak? Iya, menurut lu nih. Lawan mainnya kan jadi susah. Gak usah sebagai aktor deh. Sebagai partner kerja. Kira-kira menurut lu. Ngedepsin aja ya boleh? Boleh. Gak boleh tuh kayak gitu. Udah diwakilkan tuh ya. Sebaiknya sih jangan. Sebaiknya sih jangan. Harusnya kan dibaca dulu. Biar apa sih kalau baca skrip tuh biar apa? Meresapikan harusnya kan? Biar paham kan ya? Jadi biar disatek aman, paham. Tau alur cerita kemana. Kalau kemana gitu. Jadi penting ya baca skripnya. Ini gak rakyat siapa sih? Ya, sadar. Oh ini? Oh gitu. Saya salah dong berarti. Bantuin dong. Aie. Enggak, enggak, enggak. Bro, dari kapan punya OP mancing bro? Masa, berlanjut ada aja lagi. Ada, kita dapet tuh. Ini yang mulai 2000, berapa ya? 2017. Kalau lagi mancing, ger terus gak bro? Wah, mancing awak dong. Itu mancing awak dong. Ini di Laut Lepas? Laut Lepas. Pena laut. Pernah dapet ikan kakap gak? Sering lah. Pas diangkat? Ada api nih bang. Kagap. Sorry cuman nanya. Kagap. Cuman nanya dong. Itu gagap, itu gagap. Apa, apa? Kepuasanya buat lu apa? Apa ini kayak meet time-nya? Pas lagi strike-nya kah? Atau? Karena kalau shooting tuh kan berurusan dengan orang banyak gitu ya gitu. Terus kadang gue butuh, meet time gue ya gue butuh. Escape-nya. Apa ya? Stress release gitu. Ya stress release-nya itu yang tenang gitu. Tenang di laut. Kalau ini emang meet time, lu kenapa lu mancing bukan makan mie? Bukan makan mie. Mie kan? Mie. Mie. Bukan mie. Mie. Isi dua. Bukan itu. Dari kapan meet time sendiri sama meet time makan mie. Hmm, kasih tau cuci. Ah.